Nah disini siapa yang suka makan bunga? Ini tapi bukan buat kebutuhan mistik atau magic ya inliner, sihir atau sakti-saktian bukan. Ini buat kesehatan. Nah gak cuma cantik ya bunga-bunga ini juga bikin sehat. Karena manfaatnya banyak banget. Nah manfaat memakan bunga ini mulai dari bunga kalendula atau marigold, kemudian bunga mawar sampai bunga turi ini ternyata banyak banget. Dan bahkan terakhir bunga turi biasanya dijadikan campuran buat makan pecel ya kan. Tapi apa sih sebenarnya manfaat dari makan bunga-bunga ini? Kita simak informasinya. Inliners, pernahkah Anda mencoba mengkonsumsi aneka bunga yang cantik? Hmm jangan heran ya. Selain dapat menambah nilai estetik, bunga ternyata memang bisa dikonsumsi loh. Seperti Sonia Basil ini, ia sangat jago membuat beraneka cake yang lezat. Spesialnya sih cake berkonsep rastik atau gaya desain interior pedesaan yang menekankan pada alam dan unsur natural. Sonia nggak sembarangan pakai bunga loh. Jadi kalau mau pesan, jangan lupa request bunganya yang bisa dimakan. Nah, apa aja sih jenis bunga yang bisa dimakan? Beberapa di antaranya adalah bunga kalendula atau biasa disebut marigold. Bunga ini biasanya digunakan untuk campuran salad. Rasanya sedikit pedas dan agak pahit. Warnanya yang kuning dan oranye, mampu memberikan kesan segar pada makanan. Berikutnya ada bunga pensi. Umumnya bunga ini digunakan sebagai hiasan pada salad buah, sup atau dessert. Karena punya sensasi dingin atau mint, maka seringkali jadi bahan tambahan dalam koktel. Kemudian ada juga bunga foila. Selain untuk dekorasi pada kue, bunga foila juga dapat dimakan mentah untuk salad dan dimasak dalam bentuk saus atau jeli. Karena aromanya sangat harum, bunga ini sangat diminati dalam industri parfum. Inliners, selain itu ada juga bunga mawar yang dapat diolah menjadi hidangan lezat. Bagi sebagian warga Boyolali, bunga mawar tidak hanya digunakan untuk ziarah atau hadiah bagi pujaan hati ya, tapi juga dapat diolah menjadi tongseng. Iya, bener inliners. Tongseng yang biasanya menggunakan daging sapi diganti dengan kelopak bunga mawar merah yang segar. Katanya sih, rasa mawar merah lebih sedap dibandingkan mawar yang putih. Setelah semua bumbunya ditumis, tinggal campurkan deh kelopak bunga mawarnya. Aduk hingga tercampur rata. Rasa bunga mawar sih sebenarnya agak pahit ya. Namun saat bercampur dengan bumbu tongseng, dijamin semuanya akan ketagihan. Bunga mawar dikenal punya kandungan antioksidan yang tinggi. Bahkan pengobatan kuno Tiongkok biasa menggunakan mawar untuk mengatasi gangguan pencernaan dan mengurangi rasa sakit. Nah, yang terakhir jangan lupakan si bunga turi. Masyarakat Jawa Timur memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi bunga turi. Selain tumbuh liar di halaman, biasanya pohon turi dimanfaatkan petani untuk membatasi lahan sawahnya. Nah, bunganya bisa menjadi santapan sehari-hari. Biasanya sebagai lalapan, tumisan, atau sebagai campuran untuk pecel. Selain nikmat, bunga turi punya segudang manfaat lho. Selain kaya akan vitamin A dan C, bunga turi juga punya kandungan antioksidan yang tinggi. Kuncinya inliner, seperti buah dan sayuran, semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi pula kadar antioksidan dan nutrisi yang terkandung dalam bunga. Yuk kita belajar sehat dengan memperhatikan asupan yang kita konsumsi. Inline Uslasi ingat gak nih, beberapa bulan lalu ada kampung jutawan gara-gara harga cabai meroket dan menerima ganti rugi penggusuran tanah. Sekarang ada lagi nih, warga sekampung mendadak jadi milioner karena menerima uang ganti rugi tanah untuk pembangunan bendungan. Nah, warga pun juga berbondong-bondong, memborong mobil dan juga motor baru, juga tanah di lokasi lain. Nah, informasinya akan mengindirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Inline.